Setelah melakukan proses pendaftaran penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara oleh Partai Demokrat yang digelar sejak 1 April hingga 30 April kemarin, tercatat ada lima nama yang resmi mendaftar sebagai calon Bupati, diantaranya Bupati Indra Yassin, Wakil Bupati Roni Imran, Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo Adrian Lahai, Putra Daerah Gorut Torik Modanggu, serta yang terakhir adalah nama Saiful Bahri Hasenia, yang merupakan pengusaha sukses. Namun yang menarik pada penjaringan ini tidak ada nama kader partai, seperti pada penjaringan yang digelar di kota Gorontalo, di mana ada lima kader partai mengikuti proses penjaringan. Saat ini Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Keempatan Gorontalo Utara hanya memiliki dua kursi saja. Otomatis untuk dapat mengusung kandidat pertarung pada Pilkada Gorut 2018 mendatang, maka Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya di Parlimen, untuk memenuhi syarat KPU yang minimal lima kursi. Ketidak ikut sertaan para kader demokrat pada Pilkada Gorut ini menjadi tanda tanya besar bagi publik. Apakah Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak memiliki kader yang layak untuk ikut bertarung pada perebutan kursi orang nomor satu di kabupaten, termudah di Provinsi Gorontalo tersebut. Otomatis pada Pilkada Gorontalo Utara 2018 mendatang, Partai Demokrat hanya akan menjadi partai pengusung tanpa kader.